Diduga menjadi tempat transit jaringan narkotika, BNN Kota Tegal merazia sejumlah hotel. Petugas menggeledah seluruh barang bawaan milik tamu dan karyawan, serta mewajibkan mereka jalani tes urin. Badan Narkotika Nasional Kota Tegal menggeledah barang bawaan milik puluhan tamu dan karyawan sebuah hotel selasa sore. Meski tidak menemukan narkoba dan obat psikotropika dalam razia tersebut, petugas mewajibkan tamu dan karyawan untuk menjalani tes urin. BNN Kota Tegal akan terus menggeledarkan razia untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di Kota Tegal. Diduga menjadi tempat transit jaringan narkotika, razia menyasar sejumlah penginapan, tempat hiburan malam dan obyek wisata. Kalau sudah kota transit, kalau tidak mau, penginapan pun menjadi transit orang teristirahat. Jadi di samping transit di penginapan, juga ada tempat-tempat hiburan, di pantai-pantai wisata. Nanti secara bertahap mau kita lakukan itu. Untuk hasil, kita masih menunggu. Dari hasil tes urin yang dilakukan petugas BNN Kota Tegal, tak satupun sampel urin tamu dan karyawan positif mengandung narkoba maupun psikotropika. Meski demikian, petugas akan tetap melakukan kegiatan serupa untuk menekan peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Riono Saifulo melaporkan untuk NET.